selamat siang mas siang mas salam kenal dari kami ya salam kenal kembali dengan mas siapa kalau boleh tau perkenalkan nama saya Ahmad Hambali dari asli dari Karang Melati tapi usaha di Nulai Indah menurut kebun karet disini sudah lama mas disini ya Alhamdulillah sekarang ini berjalan 3 bulan kalau dulu sudah kesini hampir sekitar 2 tahun dulu sekarang balik lagi kesini ngurus si kebun ini hampir 2 bulan ini kalau boleh tau penyemprotan pakai pupuk organik nasa mas ya 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 betul mas sudah berapa kali aplikasi mas ini sudah 2 kali 2 kali 3 kali ini mau 3 kali ini dan kira-kira dalam 2 kali aplikasi kemarin sudah merasakan hasilnya apa belum Alhamdulillah mulai dari 2 aplikasi kemarin kita sudah mendapatkan hasil ya sebenarnya tidak ada perubahan ya biasanya getah karet itu 1 minggu berdapat 50 sampai 60 kilo ini ini selama aplikasi 2 kali itu sudah meningkat 20% lah sekitar 70 sampai 80 kilo itu 4 hari sampai 3 hari sampai 4 hari berarti dalam 2 kali aplikasi itu sudah sangat menguntungkan mas ya Alhamdulillah dari hari sudah bisa dikurangi dan hasilnya sudah meningkat ya 3 kali sadap sudah bisa menghasilkan 80 kilo sampai 85 kemungkinan besar ya itu kalau yang 50 kilo itu rutin mas rutin ya setiap hari berangkat ya setiap hari berangkat dan yang ini yang setelah di aplikasikan 2 kali ini kita hanya berangkat berapa hari ya pokoknya diliburin mas 1 hari diliburin khusus untuk Ano oh jadi 1 hari 1 hari libur gitu ya jadi di AB lah ya di AB ya itu hasilnya sudah sangat meningkat mas ya daripada setiap hari berangkat ya 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 kira-kira gimana mas dalam 2 kali aplikasi itu sudah puas apa belum atau gimana kan yang jelas kalau menurut Anusia kalau puas itu belum ada puasnya yang jelas kita ingin lebih dari ini maksudnya mulai dari getah banyak terus perubahan daun ini kan daunnya agak gimana gitu ya yang jelas kalau dilihatnya kurang subur gitu mas ya kurang hijau daunnya ya hijau yang jelas apakah ntar kita bisa bisa di daun itu bisa memekaruhi juga kan itu yang saya ini ya inginkan ya yang jelas kalau pakai pupuk organik nasa itu semua meliputi mas ya dari kesuburan batang itu nanti juga bisa dilihat dari daun bisa kan dari sadapannya juga bisa dilihat keras atau kalau mulai sadapan ini kalau batang ini sebenarnya itu sudah lunak mas sudah sudah gak keras hasilnya gak keras sadapannya itu kalau dikasih ini lebih lebih empuk lagi mas oh lebih empuk lagi ya lebih lebih lunak lagi lah iya iya jadi sangat banyak sekali mas ya pupuk organik nasa ya sudah sudah merasakan lah intinya saya iya yang jelas sudah gak susah-susah lagi ngusung berat-berat pakai pupuk kimia ya iya iya cukup dengan pupuk organik nasa ditenteng aja sudah bisa ya sudah bisa ini terus terang aja mas dari dulu emang gak pernah dipupuk organik sebenarnya itu iya sebenarnya terus terang eh iya kalau kimia juga jarang mas ini kalau kimia juga mas oh berarti sama sekali gak pernah didawat mas ya iya gak pernah dirawat iya iya cuma hasilnya aja yang diambil iya iya makanya saya saya ada kenalan dari teman katanya organik itu bagus iya saya pakai iya iya biar tidak ini apa perawatannya mudah praktis juga dan hasilnya memuaskan mas ya memuaskan ketimbang dari kimia iya lemahnya cukur kembali mungkin akan besar kan itu yang diinginkan oleh petani mas ya iya yaudah gitu aja terima kasih mas ya oke mas oh ini dipantau langsung dari mas Widi mas Widianto dari Kemulijaya itu salah satu PPL dari NASA yaudah itu aja mas ya oke terima kasih selamat siang selamat siang mantap mantap selamat siang selamat siang selamat siang selamat menikmati